Sophie Lara Winkleman, Lady Frederick Windsor Sophie lahir di Primoz Hill, London, Inggris pada 5 Agustus 1980. Ia seorang penulis dan artis. Cindy Black, ibunya seorang penulis novel anak-anak, dan ayahnya, Barry Winkleman, seorang penermit Time Art Class of the World's History. Pernikan pertama ayahnya dengan seorang wanita bernama E. Follard, Sophie mempunyai saudara perempuan diri Claudia Winkleman yang berkwesi sebagai produser-presenter televisi. Sophie mempelajari sasta Inggris di Trinity Hall Cambridge dan City of London School of Workers. Setelah bergabung dengan Cambridge Full Light, Ia menulis dan tampil dalam petunjukan komedi Fultu Happy yang melakukan perjalanan itu selama 3 bulan di seluruh Inggris Raya dan meraih nominasi pertama penghargaan varian. Tahun 1997, Sophie menjadi anggota nasional di The Theatre of Great Britain. Ia pengatang film untuk berjalanan Sopran. Sophie mengawali debutnya dengan tampil sebagai bintang sitcom NBC, 100 Question, di televisi Amerika. Ia memerankan karakter utama sebagai Charlotte Payne. Sebagai artis, ia terbanyak tampil, misalnya mulai dari serial Big Shoes di PIP Show hingga terakhir di film The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and The Water, produksi Disney. Sophie juga tercatat sebagai pemain tetap dalam komedi dan drama BBC Radio 4 dan juga membintangi beberapa drama Doctor Who untuk Radio 4. Sebelumnya, ia berperan sebagai David Levine di Susie Ghost, sebagai Zui di Two and a Half Men, dan masih banyak perannya. Pada tahun 2007, Sophie pertama kali bertemu dengan Lord Frederick Wilson, seorang anggota kerajaan Inggris. Ia adalah anak dari Pangeran dan Putri Michael dari Kane. Kemudian, mereka bertundangan pada 14.000 hari 2009 yang bertempatan dengan hari Valentine. Pada 12 September 2009, mereka menikah di Hampton Court. Saat itu, Sophie menggunakan gaun pengantin dengan garis leher berbentuk hati. Sophie menggunakan gaun pengantin rancangan dari Anna Beistrova, ia adalah desain favorit Putri Michael dari Kane. Acara peningkahan mereka sangat unik, walaupun tidaklah semewa peningkahan anggota kerajaan lainnya. Sekitar 400 tamu undangan yang hadir saat itu dari berbagai kalangan. Walaupun telah menjadi istri dari seorang anggota kerajaan Inggris, Sophie tidak meninggalkan karirnya sebagai artis. Ia tetap menekuni karirnya itu. Setelah menikah, mereka pindah ke Los Angeles, karena Sophie ingin melanjutkan karir actingnya di Hollywood. Setelah menikah, Sophie mendapat gelar sebagai Lady Frederick Windsor. Namun karir prosesionalnya, ia tetap menggunakan namanya sendiri Sophie Winkleman. Kini mereka telah memiliki dua orang putri cantik, yaitu Maud Elizabeth dan Isabella Alexandra. Dalam mendidik anak-anaknya, Sophie membatasi waktu bermain di depan layar internet. Ia mendukung pembatasan usia 16 tahun untuk menggunakan ponsel pintar. Sophie mengalami cedera berat pada tahun 2017 karena suatu kecelakaan mobil yang hampir membuatnya lumpuh. Ia berhasil melewati masa pemulihan selama berminggu-minggu. Sophie menjadi pelindung dari Children's Surgery Foundation pada Juni 2022. Sophie juga menjadi pelindung dari School Home Suffolk. Selain itu, Sophie juga aktif di manjala amal Big Issue yang hampir tutup setelah pandemi. Tahun 2022, Sophie tampil di National Service of Thanksgiving untuk memperingati tujuh petaun berkuasanya Ratu Elizabeth II. Sophie juga hadir bersama anggota keluarga kerajaan lainnya saat pemakaman Ratu Elizabeth II. Terima kasih telah menonton!